selamat menikmati karena kerjaan lainnya masih menanti nah kali ini aku mau masak 3 menu yang pertama itu aku mau masak kikil tadinya sempat minggung sih mau pakai bumbu kuning atau di kecap aja akhirnya setelah ditimbang-timbang aku pilih di kecap aja tapi mau nuansa agak sedikit pedas selain kikil aku juga mau masak sayur bayam ini requestnya kakak yang pengen sayur bayam bening kemudian juga mau masak goreng tepung sorry kayaknya masak tempe goreng tepung gitu lah ya karena lagi pengen banget gorengan tapi maunya bikin sendiri nah ini kikilnya aku potong-potong dulu kecil jadi biar lebih praktis dimakannya aku potong-potongnya kecil aja tinggal hab gitu ya pas makan kikilnya udah disiapin terus bayamnya juga udah disiapin kita cuci terlebih dahulu ini aku pakai satu ikat bayam aja nanti mau dimix sama wortel dan jagung dicuci dulu karena pas aku simpen kemarin waktu food preparation ini gak aku cuci jadi memang dicucinya pas mau masak kemudian kikilnya juga kita cuci terlebih dahulu ini sebetulnya kemarin udah sempet aku cuci pakai air panas waktu pertama kali beli jadi sekarang tinggal cuci-cuci bilas sekadarnya aja yuk kita mulai masak jadi aku mau masak langsung ini dua tungku aku pakai biar cepat ini air untuk sayur bayam bumbunya cuma aku kasih bawang putih sama bawang merah yang udah diiris kemudian kita siapkan wortelnya terlebih dahulu aku cuma pakai satu wortel aja karena ini nantinya bakalan jadi banyak gitu ya karena dicampur bayam sama dicampur jagung dipotong-potong seperti biasa boleh bentuknya bulat boleh bentuknya dadu nah kalau bunda di rumah juga pasti kan dengan masak berbagai menu minimal mungkin dua menu akhirnya harus mengerahkan segala kekuatan masaknya berbarengan supaya cepat kelar kita kadang dikejar sama jam makan siang apalagi sekarang anak-anak kalau lagi masanya dari harus benar-benar memanfaatkan waktu di selam mereka gak belajar ini jagungnya udah disiapin aku punya jagung frozen gitu yang udah dipipil tinggal pakai aja karena kalau untuk mipil lagi jagung tuh aku agak males gitu ya jadi beli yang udah jadi ini bumbu untuk kikil aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai keriting, cabai hijau dan juga pakai rawit satu ini tadinya gak pengen terlalu pedas gitu ya tapi ternyata walaupun cuma satu rawitnya komen pak suami katanya lumayan agak pedas nah ini aku pakai tomat karena tomatnya besar aku bagi dua setengah untuk kikil dan setengah lagi untuk sayur bayam kompor sebelah kanan udah nungguin air mendidih kita lagi masak bayam nah yang sebelahnya lagi kita siap masak untuk kikil bumbu kecap gitu kita panasin dulu minyaknya seperti biasa nah sambil nunggu panas minyaknya ini airnya udah mendidih jadi aku masukkan dulu wortel sama jagung tutup lagi tunggu sampai mereka empuk kalau minyaknya sudah panas masukin bawang merah, bawang putih cabai dan rawit terus tomat sebagian kita masukin juga oseng sampai bumbunya sedikit layu sebenarnya untuk masakan seperti ini aku yakin banget bunda di rumah udah pasti lebih jago lebih punya resep yang lebih keren mungkin lebih enak boleh banget ya kita tukeran resep boleh komen banget nih di bawah komen resep kikil rumahan ala bunda kalau resep aku di rumah tuh ya seperti ini nah kalau untuk yang bumbu kecap ya jadi pakai bumbu oseng biasa seperti bumbu oseng lainnya ini diaduk aja nih kita aduk ya biasa kalau masak tuh gak jauh dari kita mengaduk kalau udah bumbunya tercampur kita tambahkan air tambahkan air secukupnya seperti biasa kalau aku tuh pengen banget banyak bumbunya jadi airnya juga agak lumayan banyak diaduk terus tunggu mendidih sambil menunggu kikilnya airnya mendidih di kikil nih ternyata si bayam juga airnya udah mendidih wortel sama jagungnya juga udah empuk kita masukkan daun bayamnya ini simple banget bunda juga pasti di rumah suka bikin kayak gini tapi memang aku memilih untuk tidak apa ya namanya si bumbunya tuh gak di oseng dulu gitu jadi si bawang merah bawang putihnya langsung cemplung aja ini biasanya resep kayak gini tuh aku pakai kalau misalnya ada anggota keluarga yang lagi kurang enak badan nah kadang kan gak mau ada makanan berminyak gitu ya nah jadi aku suka pakai resep ini untuk bumbunya sih biasa ada kaldu jamur ada garam sama gula aja nah ini dijamin rasanya seger banget jadi kalau misalnya lagi kurang enak badan terus pengen sup-sup yang bening gitu ya gak berminyak nah resep ini bisa dipakai dan rasanya jawa enak terakhir biar tambah seger aku tambahin potongan tomat cuma pakai sebelah aja sisa tadi bumbu kikil dan juga tambahin daun bawang ini aku pakai daun bawang yang udah diiris-iris ya udah frozen jadi stok di freezer gitu aku suka nyetok daun bawang freezer gitu bekuk nah udah tinggal diaduk tunggu mendidih sebentar abis itu selesai simple banget kan untuk sayur bening bayamnya sayur bayamnya selesai kita balik lagi ke kikil airnya sudah mendidih kemudian sekarang kita bumbu aku seperti biasa gak pakai bumbu macam-macam cuma pakai kaldu jamur terus pakai garam sama kasih gula sedikit untuk penyedap itu udah tangan kecil aku lagi ditemenin kinan ini masa karena dia keburu bangun tadi tidurnya sebentar denger maknya di dapur tuh pasti dia langsung bangun nah ini dikasih gula sedikit aja buat ada sedikit manis gurih gitu ya biasanya tuh gula tuh bikin sedap gantinya micin sih kalau aku nah ini udah tinggal kasih kecap aja sesuai selera kalau senangnya kental gitu ya kecapnya bisa dikasih lebih banyak tapi kalau mau macak-macak juga ya boleh sedikit aja kecapnya diaduk terus biarkan bumbunya sampai meresap kalau sudah mendidih terus meresap ini aku tambah lada bubuk kelupaan karena biar ada pedes-pedesnya gitu ya pedes anget gitu kemudian kasih daun bawang terakhir sama cabai hijau dan tomat ini biasanya aku gak lama-lama lah ya kalau dikasih tomat tuh biar tetap kriuk tetap segar jadi masaknya gak lama nah udah ini selesai tinggal koreksi rasa insyaallah udah selesai dua menu kita lanjut ke menu berikutnya nah ini aku mau bikin tempe goreng tepung aku siapin tepung terigunya dulu sebenernya lebih enak juga pake tepung maizena tapi aku kelupaan jadi cuma pake tepung terigu aku pake 6 sendok makan kayak gini ya 6 sendok muncung gini terus bumbunya juga cuman pake kaldu jamur aja garam sama aku pake gula sedikit biar gak tau ya ada manis-manisnya kali ya tapi emang itu udah 3 bumbu ini tuh udah gak bisa dilepaskan begitu saja bumbunya itu aja terus ini aku gak ke record aku pake bawang putih bubuk juga kemudian aku kasih ketumbar bubuk karena kalo goreng tempe tepung gitu kurang pas ya kalo gak pake ketumbar karena males ngulak yaudah akhirnya pake ketumbar bubuk juga enak nah ini pake daun bawang daun bawangnya sesuai selera kalo suka banyak boleh ditambahin banyak tapi kalo sukanya sedikit ya disesuaikan udah tinggal kasih air udah kayak bikin tepung-tepung gorengan biasa aja ya ala rumahan tapi kalo bikin di rumah itu biasanya ngerasa lebih afdol gitu ya lebih enak lebih kesesuai selera kita masing-masing ketimbang beli di luar ini diaduk sampe tepungnya halus gitu ya gak ada ini lagi gak ada yang gumpal lagi pokoknya diaduk sampe halus udah sekarang kita goreng yuk tempenya kita potong-potong dulu ada yang suka tipis silahkan ada yang suka tempenya tebal juga boleh banget ini aku biasa aja gak tipis gak tebal nah seperti ini udah kita goreng aja dari kemana dari kemana tuh sebenernya udah pengen bikin jagung perkedel jagung tapi gak ngerti aku tuh males banget mipil jagungnya kalo pake yang frozen juga udah tinggal dikit lagi gak akan cukup ya akhirnya gorengannya aku pilih bikin tempe goreng tepung karena ini juga salah satu makanan kesukaan kakak pasti dia makan nih kalo ada ini kalo bunda dari tadi dengerin aku males ngulek males mipil jagung ya emang sebenernya aku tuh kalo masak tuh pengennya yang simple aja gitu yang cepet kecuali emang udah gak bisa tergantikan gitu ya kayak nyambel kalo di blender kan kurang tapi kalo selama masih bisa di blender terus masih bisa beli jagung yang udah dipipil yaudah sih pilih yang simple aja kalo aku tapi siapa orang berbeda ya ada yang emang lebih mantep ngulek ya gak masalah kita kembali ke selera masing-masing saling menghargai keputusan masing-masing kan jadinya enak ya bun masaknya udah mau selesai ini tempenya udah mau angkat aku ini pake peniris yang kemarin aku unboxing itu di video sebelumnya alhamdulillah kepake banget jadinya gak selalu pake tisu gitu ya untuk meniriskan minyak pake ini minyaknya turun ke bawah terus lebih gampang lah gitu ya sya Allah lebih hemat lebih ngehemat gak usah sering-sering beli tisu dapur nah udah selesai alhamdulillah tiga menu untuk makan siang kami hari ini insya Allah ini juga bisa untuk sampai makan malam terima kasih bunda untuk selalu setia nonton video aku jangan lupa di subscribe sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati